Halo kembali lagi di channel audioshop masih bersama saya kalau supangkat nah kali ini saya berkunjung ke salah satu dealer ya dealer PT audioshop yaitu dealer cartons audio nah disamping saya sudah ada ini ya di mana kabarnya Nah tadi sebelum saat kita bikin video ya saya tuh lihat ya di dinding-dinding cartons audio ya itu banyak sekali artikel-artikel mengenai mobil-mobil yang sudah di install oleh cartons audio nah salah satunya ada ya mobil-mobil yang dari Jepang terus mobil-mobil keluaran dari Eropa nah kode kalau kita boleh tahu nih atau teman-teman dari audioshop boleh tahu itu ada kasih treatment khusus atau cara-cara khusus untuk pemasangan speaker-speaker di mobil-mobil yang tadi saya sebutkan kalau treatment khusus biasa ya jadi biasanya kalau kita menggantikan speaker OEM ke aftermarket yang pasti kita harus perhatikan adalah ketebalannya ya spacer-nya ya ketebalan magnetnya karena yang OEM itu pasti akan jauh lebih kecil dibandingkan yang di aftermarket nah kedua adalah bagian peredaman biasanya kita lakukan peredaman tapi kalau untuk speaker biasanya kita hanya memperhatikan posisinya terus ketebalan speaker-nya jangan sampai bentuk sama door trim atau jangan sampai bentuk sama posisi kaca gitu aja Oh gitu sorry tadi kan kode sempat bilang ketebalan dari speaker Nah itu maksudnya ketebalan dari si magnet atau jarak antara si spacer ya kita boleh lihat sini ya antara dia punya suran ini dengan si magnetnya dua-duanya jadi ketebalan bagian depan bagian belakang ya karena makanya misalnya kalau yang bawang OEM itu biasanya pakai deodinium cuman tipis banget lah ya karena biasanya tipis banget terus jarak rangkanya sama konusnya juga pasti akan berbeda sedangkan kalau kita pakai yang aftermarket itu pasti yang bukan plug and play ya pasti kita harus pikirkan bagaimana nanti ketebalan magnet masuk ke dalam pintu sama bagian kedepannya berarti benar-benar harus diperhitungkan ya kue oke kue di eh selain yang tadi itu ya eh apa benefit dari atau sorry apa keunggulan ketika kita menggunakan speaker speaker yang aftermarket dengan speaker yang masih standar dari mobil yang pasti suaranya akan berbeda ya karena yang bagian standar itu speakernya udah pasti materialnya yang murah ya kita nggak bisa expect bahwa OEM itu akan dikasih yang bagus ya kan di aftermarket itu kan kita banyak pilihannya mau yang carbon fiber mau yang polyglass mau yang paper mau yang polypropylene ya terserah kita mau pilih yang mana bahannya jadi kualitas suara juga tergantung dengan kualitas bahan speaker ya jadi nanti mempengaruhi itu terus kedua adalah wattage nya ya yang kita ingin adalah mendapatkan hasil suara bass yang lebih lumayan lebih pounding lebih berasa jadi kita bisa dengar musik jauh lebih nyaman macam-macam jadi nanti yang aftermarket itu memberikan kebebasan kita bisa untuk memilih karena kalau standarnya kurang bisa membunuhi ya kita dengar suaranya jelek agak butuh suaranya enggak like detail kita ganti aja dengan yang aftermarket yang pasti sudah pasti ada peningkatan ya dari dari speaker standar kita ganti dengan yang aftermarket Oke ini di tengah-tengah kita kan ada ada speaker dari keluaran vokal Niko nah saya mau bertanya sedikit nih kalau boleh dibilang yang ini kan mungkin vokal yang enggak banyak di pasaran kok artinya ini vokal yang kalau boleh dibilang dia OEM ya Nah kode bisa tolong jelaskan nggak vokal yang sorry speaker yang sifatnya OEM dengan yang aftermarket apakah pemasangan ini bisa PNP terus apakah harus memotong-motong kabel lagi yang ada di mobil bisa tolong jelasan kalau itu kalau untuk OEM sebenarnya OEMnya karena placementnya sudah didesain tipikal sama dengan mobil misalnya seperti yang ini kita khusus untuk Volkswagen ya jadi untuk Volkswagen bisa langsung pasang dengan yang glass fiber ini ya yang vokal ini ya ini khusus untuk VW bisa langsung dipasang jadi untuk VW apapun ya mau Tiguan mau polo mau golf ya bisa langsung kenapa karena soketnya juga udah dibikin kita bisa bilang ini ISO ya jadi semuanya sama jadi plug and play kenapa plug and play karena soketnya sudah dibikin sama yang bawaan mobil sudah tidak caput pasang aja jadi kemasangan juga nggak lama mungkin 30 menit sudah selesai karena kita tidak perlu bikin custom apa namanya yang spacer seperti ini sudah dihitung kalau VW jarak pintunya adalah sama bagian belakangnya sudah dihitung karena tidak pasangannya gitu loh nah ini kan yang ini yang buat VW ya termasuk juga twitternya ya oke semua udah langsung kita pasang aja apa yang membedakan ini dengan yang OEM pertama adalah bahannya akan berbeda ini kan kita udah belas paper ya awan OEM itu biasanya cuma taper dan kita juga kualitas rendah jadi suaranya juga agak buter-buter gitu loh nah yang banyak lah vokal kita ada bikin ada banyak-banyak ada yang Quack Shield model seperti ini juga plug and play ya jadi biasa kita nggak disarankan untuk pasang di depan karena di Quack Shield atau Twitter posisi di bawah biasanya yang bagian depan bisa yang split gitu ya Oh yang seperti ini aku ya ini buat apa nih yang ini kalau dilihat bisa buat Citroen ya rata-rata buat mobil Eropa ya jadi semuanya plug and play ini semua casingnya ini dibikin khusus untuk mobil-mobil V-Shirt Payway tadi ya yang biasanya kalau ini kalau yang aftermarket version ini tidak datang dengan spacer seperti ini dan socketnya juga ada disini ya model terminal begini jadi kita harus bisa langsung kita potong-potong kabel ya jadi yang membedakan ini adalah walaupun ini tampangnya OEM tapi bahannya ini udah yang kelas aftermarket ya jadi yang buat pemilih PW Fusho Citroen kualitas audio sudah standarnya kurang baik ya bisa langsung beli yang vokal ini langsung pasang ya plug and play termasuk nih ya Fusho Citroen ini malah dikasih dudukkan housing Twitternya ini buat kita sebutnya jadi langsung plug and play cabut tangan jadi bener-bener plug and play ya? iya plug and play tanpa harus masuk kabar dan ini udah yang polyglass jadi yang versi aftermarket tapi di bukannya aja dibikin sistem plug and play termasuk juga di dikasih repair semuanya jadi kita nggak pakai bau tuh langsung buka pasang repair ulang ya jadi itu yang membedakan dengan yang plug and play ya oke eh Koeidi eh terus kalau boleh di infokan di speaker ini dia ada crossover ga ya Koe? atau crossover biasa kalau di plug and play udah bikin di Twitter kayak gini kan dia sistemnya ya 2W aja hmm oke oke cuma ada kapasitor di Twitter nah ini udah ada pasifnya jadi dibikin seperti ini oh jadi langsung nempel di situ ya? nah ini mungkin 12db crossover ya ada resistor sesuatu ya itu langsung pasang aja jadi udah dipersiapkan juga semuanya termasuk tangan ini ya Koei ini kan 6db kapasitas ini jadi tinggal langsung pasang aja sama yang OYA juga seperti ini sudah ada ya cuma bedanya artinya ketika kita ganti dengan yang speaker-speaker aftermarket seperti ini ya Benofitnya ini kan PNP ya jadi tanpa harus memotong-motong kabel yang ada di mobil kita tinggal colok-colok selesai gitu dan jadi kalau untuk yang mobil P-Shot, Citroen, PW saya ingin upgrade audio nih pengen cepet 1 jam kelar tapi aja yang plug and play udah beres iya selesai ya iya jadi bisa aftermarket kan butuh waktu biasanya kita bikin spesial lagi ngebor lagi, pasang perdam lagi ya kan kalau ini tinggal cabut pasang sejum PS oke ya itu tadi penjelasan dari Koei mengenai speaker-speaker yang kita bilang OYA atau PNP ya pemasangannya Koei itu plug and play lah oh PNP plug and play tapi plug and play oke siap nah itu tadi penjelasan dari Koei nah Koei kalau misalnya ada teman-teman dari audio shop yang mau membeli speaker ini bisa langsung kemana nih Koei boleh disebutkan atau ya bisa ke dilakukan alamatnya Indonesia terdekat atau lebih sekolah yang ke Jakarta Selatan ya langsung aja nah Kartens itu alamatnya gimana Koei ada di Jakarta Selatan, Duta Mas Kat Muwati, Blok G1 oh gitu nanti nomor teleponnya kita ini ya cantumkan di bawah ini ya Koei siap oke Koei di makasih banyak nih Koei di udah sempat ya berbincang-bincang sedikit menerangkan benefitnya kelebihan dari speaker PNP ini di sela-sela waktu Koei yang memang sibuk banget tim audio shop masih bisa berbincang-bincang sekali lagi terima kasih banyak siap sehat Koei di speaker Perancis buat bambu Perancis bisa langsung pasang sip oke dari saya cukup sekian ikuti terus channel audio shop untuk mengetahui berita-berita terupdate mengenai car audio chao bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax